Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan saya Pak C di Basecamp Kali Gede Mas Bro dan Pak Bro saat ini saya setelah melintas Di jembatan Kali Subuk Ini sore hari menjelama harim Pada kesempatan kali ini saya akan Hampir sebentar ke Pantai Subuk Melihat seperti apa Suasana Pantai Subuk pada sore hari Dan kita masih berjalan di jalan yang menuju ke arah Pantai Subuk Dari arah Jalan Karambolong Ini sore hari jadi hari mulai gelap ini Kita akan masuk ke Pantai Subuk melalui jalan ini Jalan apa Pintu gerbang masuk Pantai Subuk yang sebelah timur Ini adalah jalan Jalur Lintas Selatan Kalau ke timur terus Sampai ke Yogyakarta ini Ini dari sini Kita belok kanan Kalau mau masuk ke Pantai Subuk Nah Ini saudara ya Ini adalah jalan yang menuju ke arah Pantai Subuk Kita masuk dari Pintu gerbang sebelah timur Nah Di sebelah sini adalah pintu Masuk objek wisata Pantai Subuk Nih Selamat datang Di objek wisata Pantai Subuk Oh ini Sudah sore Nggak ada yang jaga ini Kita lewat aja Jadi disini kita tirakan Lama-lama kita cuma akan jalan saja Melihat Suasana Pantai Subuk Pada sehari Nggak apa-apa Mau lihat-lihat Sudah sore Ya Nanti saya mau Ini ambil Makasih mas ya Ya Bismillah Ya Mau ke ujung tubuh dulu Yuk Bismillah Ini jalannya berpasir Kalau naik motor Harus hati-hati Kita Jalan ke ujung timur Nanti dari ujung timur Kita Akan Melakukan perjalanan Untuk Melihat-lihat Pantai Subuk Seperti apa Suasana Pantai Subuk Disodah hari Jadi kita start dari sini aja ya Jangan terlalu timur Inilah suasana Pantai Subuk Pada sehari ya Jadi Suasana gelap Karena Waktu menjelam mahrif Jadi kita datang ke sini memang Sudah terlalu sore Jadi Kurang bisa Berlama-lama disini Dan kita lihat Pada sore hari ini Sebagian pedagang sudah pada tutup Hanya ada Beberapa Pedagang aja yang Buka Itu pun tempat parkirnya tadi disana Nah ini kita lihat juga masih banyak Pedagang yang Buka Karena Pantai Subuk ini Akhirnya 24 jam selalu ada orangnya disini Ini karena sore hari Jadi Suasananya sepi Apalagi ini bukan hari libur Nah ini saudara kita lihat ya Pantainya Sebenarnya itu Kita mau lihat Sunset Tapi gak bisa Karena tertutup oleh Bukit Hood Itu bukit di depan kita itu adalah Bukit Hood saudara Ini jalan pasir harus hati-hati Bisa melarak Ini Jalannya Berpasir Berkali-kali dibangun Tapi selalu kena Air laut pasang Sehingga rusak Dan disini kita lihat saudara Masih banyak warung-warung yang pada buka Jadi kalau anda datang kesini Pengen ngopi-ngopi Ini bisa mampir di warung-warung Yang ada di sisi kanan Ataupun kiri jalan ini Yang masih buka Ini kalau Hari Akhir pekan Ataupun hari libur ini Rame sekali saudara Nah ini Kalau jalan di tanah Yang campur pasir begini Harus hati-hati bisa slip Bisa slip Jadi harus hati-hati Nanti kita Akan Coba berhenti dulu Di ujung Kita lihat Pemandangan Begitu dari Pantai Sewok Nah Kita berhenti disini aja Saudara Setelah kita parkir motor disini Maka selanjutnya Saya akan jalan Menuju ke tepi Kali Sewok Untuk melihat View Bukit Hood Dan Pantai Karangbolong Dari Marah Sewok Saudara Itu yang ada di sebelah sana Adalah Pantai Karangbolong Dan Bukit yang ada di sebelah barat Pantai Karangbolong Itu adalah Bukit Hood Dan ini adalah Kali Sewok Kali ini adalah Merupakan batas Antara Pantai Sewok Dengan Pantai Karangbolong Kita lihat Di pinggir kali Masih banyak orang Sebagian Lagi mancing Kita akan jalan Sampai ke ujung Dan saudara Seperti inilah Suasana Pantai Sewok Pada sore hari Tapi sayang Disini kita tidak bisa melihat Sunset Kita tidak bisa melihat Matahari Terbenam Di upok barat Karena Terhalang oleh Bukit Yang ada di sebelah Barat Pantai Sewok Itu Bukit Hood Sekali lagi Kita lihat Bukit Hood Dari sini saudara Ini adalah Bukit Hood Yang di puncaknya ada Lampu Sedangkan Pantai yang ada di bawah Bukit Hood itu adalah Pantai Karangbolong Jadi Dekat sebenarnya Antara pantai Sewok dengan Karangbolong Cuma Terpisahkan oleh Kali Sewok ini Saudara Walaupun tidak terlalu Ramai Tapi kita bisa lihat Banyak orang Yang Saat ini Sedang Menikmati Suasana senja Di Pantai Sewok Seperti yang kita lihat Pada saat ini Mas Pro dan Mbak Pro Setelah Beberapa saat Kita Jalan di Tanggul Kali Sewok Kita Akan kembali Karena disini kita Sore ini hanya Mampir sebentar Karena waktunya Sudah Petang Jadi Kita akan kembali lagi Menuju ke Sebena Motor Demikianlah Sudara Perjalanan saya Kali ini Ke Pantai Sewok Karena kita Sore ini Hanya Mampir saja Mengingat Saya Datang Kesini Sudah terlalu Sore Menyelam Akhrib Jadi kita Tidak bisa Dengan Luasa Mengambil Video Pantai Sewok ini Karena Terbetul oleh Memetnya Waktu Dan Sampai Jumpa lagi Dengan saya Pak C Di video Video Basecamp Kali Gede Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh